Kalau orang lain mendengar ini, mereka pasti tercengang. Seseorang benar-benar meremehkan Lei Zhen, Sembilan Kilin, dan Pangeran Gagak Emas. Apakah dia manusia? Mungkin itu hanya candaan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang berani menertawakannya setelah melihat situasinya. Itu karena dia memiliki 1.700 bunga dao pada dirinya. Langit begitu cerah sehingga tidak seorang pun dapat membuka mata. Tak satu pun dari rekan-rekannya yang lemah. Mereka semua memiliki lebih dari 1.500 bunga dao. Bahkan ada beberapa yang memiliki lebih dari 2.000 bunga dao. Seperti yang diharapkan, orang lain mendengus. Mereka pikir mereka siapa. Hanya saja kita tidak pergi ke gerbang perunggu. Kalau tidak, mereka tidak akan punya hak untuk bersikap sombong. Sudahlah, jangan remehkan mereka. Para jenius ini tidak lebih lemah dari kita. Jika mereka diberi kesempatan, mereka mungkin akan terbang ke surga. Kali ini, planet takdir surgawi merupakan kesempatan yang sempurna, jadi dia tidak bisa meremehkannya. Seorang pria berjalan keluar dari depan. Dia memiliki aura samar di sekelilingnya, seolah-olah dia akan mencapai keabadian kapan saja. Di sampingnya ada 2.800 bunga dao. Itu sungguh mengejutkan. Seseorang benar-benar berhasil memadatkan begitu banyak bunga dao pada takdir surgawi. Dia hanya membutuhkan 200 lagi untuk membentuk teratai emas dao surgawi. Siapakah sebenarnya orang-orang ini? Bos, mungkinkah Anda masih sangat mengagumi mereka? Seseorang mencibir. Lawan kita seharusnya hanya mereka yang berada di peringkat pesiara suci. Mereka yang berada di bawah peringkat pesiara suci tidak perlu takut. Itu pertandingannya bos, bukan kamu. Wanita lain mulai mengoreksi mereka. Pria dengan aura samar itu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mereka tidak bisa diremehkan. Jangan lupa, peerless si tipunya Fu Hongye. Saat itu, dia juga merupakan sosok yang menggemparkan di peringkat pesiara. Sekarang, ada yang lain, dan dia adalah murid utama kota tanpa tanding. Ini adalah adik laki-laki Fu Hongye. Dia mungkin bisa membuat gebrakan di masa depan. Huff. Itu karena Fu Hongye lahir beberapa ratus tahun lebih awal darimu, bos. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkanmu di peringkat pesiara. Sudah cukup sanjungannya. Mari kita mulai bekerja dan membentuk teratai emas dao surgawi terlebih dahulu. Mereka mulai bergerak. Ada beberapa kelompok orang seperti mereka. Masing-masing dari mereka memiliki hampir 2.800 bunga dao. Mereka sangat dekat dengan teratai emas dao surgawi. Dilihat dari penampilannya, mereka ingin membentuk teratai emas dao surgawi dan kemudian memasuki pintu perunggu untuk mengejutkan dunia. Orang-orang ini melakukan hal yang sama. Seorang pria berbaju besi biru tua dengan tatapan tajam berkata dengan dingin. Seribu teratai dari jalan agung bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Yang perlu kita lakukan adalah memadatkan teratai emas dao surgawi. Saya pasti akan melampaui yang lain dan menjadi orang pertama yang memadatkannya. Mereka bergerak cepat dan mulai berburu. Namun, tak lama kemudian, orang-orang itu semua tercengang. Mereka bahkan tercengang. Bahkan laki-laki dengan aura kabur sebelumnya pun mengerutkan kening. Orang perkasa dalam baju sirah biru tua itu sangat marah hingga ia meraum dan menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Suara lain terdengar di langit, memberi ucapan selamat kepada iblis tua gunung hitam karena telah memadatkan teratai emas dao surgawi. Pada saat ini, seluruh planet takdir surgawi tercengang dan gempar. Sekarang, mereka semua tahu beberapa rahasia. Misalnya, 3.000 bunga jalan agung dapat membentuk sekuntum teratai emas jalan agung. Dikatakan bahwa efek kultivasi teratai emas dao surgawi bahkan lebih baik. Itu juga sesuatu yang diimpikan banyak orang. Namun sekarang, seseorang telah melakukannya secepat itu. Semua orang merasa menjadi gila. Khususnya, para jenius teratas dalam peringkat pilgrim juga tercengang. Siapa itu? Mereka langsung teringat pada beberapa orang yang setenar mereka, tetapi mereka menyadari bahwa itu sama sekali bukan mereka. Itu bukan musuh lama mereka. Setan tua gunung hitam. Siapakah setan tua gunung hitam ini? Mereka meraung dengan gila. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Bawahan mereka juga mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka juga ketakutan setengah mati. Pergi dan cari tahu siapa iblis tua gunung hitam ini. Untuk sesaat, ada arus bawah. Dapat dikatakan bahwa semua orang berusaha mencari tahu siapakah iblis tua gunung hitam itu. Hanya dua orang yang tercengang. Setan utara, naga merah. Setan tua gunung hitam. Ya ampun, itu pasti bukan iblis tua itu, kan? Naga merah menghirup udara dingin. Mata iblis utara juga berkedip. Apakah itu benar-benar tuannya? Kalau dipikir-pikir, seharusnya hanya dia saja. Mampu memadatkan teratai emas daus surgawi dalam waktu sesingkat itu. Mungkin tidak ada orang lain selain Black Mountain, yang pernah ke planet Tianming, yang dapat melakukannya. Bahkan para jenius yang tak tertandingi itu tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Kedua berita ini menyebar ke segala arah bagaikan badai. Yang satu adalah Lin Woody, dan satunya lagi adalah iblis tua dari gunung hitam. Bisa dikatakan mereka terkenal. Khususnya, setan tua gunung hitam bahkan lebih terkenal. Karena mereka belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya. Tetapi sekarang, pihak lain tiba-tiba muncul dan mencapai hasil yang begitu memukau. Tampaknya badai sedang terjadi. Mereka tidak menyangka akan ada kuda hitam sebesar itu selain Lin Woody. Tidak, mereka harus menyingkirkan orang-orang ini. Mereka tidak bisa membiarkan bencana seperti itu hidup-hidup. Perintah demi perintah diberikan. Orang yang terlibat, Lin Suan, tidak tahu apa-apa lagi. Dia menggunakan hak istimewanya untuk mengajukan permintaan dan diteleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia mendapati sekelilingnya suram. Seolah-olah dia telah tiba di neraka tingkat ke-18. Di mana ini? Apa tempat ini? Lin Suan mengerutkan kening. Angin dingin di sekelilingnya membuatnya merinding. Berdengung. Tubuh ilahi sembilan yang diaktifkan, menerangi sebagian dunia. Namun, masih ada aura aneh di tempat-tempat yang tidak dapat diterangi. Ia terkejut. Para utusan perunggu ini terlalu kuat. Metode mereka tidak dapat diprediksi. Mereka dapat langsung membawanya ke tempat seperti itu. Apakah ini masih planet Tian Ming? Atau apakah dia sudah meninggalkan planet Tian Ming? Dia tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa pihak lain tidak berbohong kepadanya. Mengapa sekelilingnya begitu suram? Aura kematian terlalu pekat. Sangat cocok untuknya berkultivasi. Hanya ada tiga bulan. Dia harus memanfaatkannya dengan baik dan memadatkan hukum kematian. Memikirkan hal ini, dia terbang menuju kedalaman. Dia ingin menemukan tempat dengan aura kematian terpadat dan mulai berkultivasi. Setelah terbang beberapa saat, Lin Suan berhenti. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Aura kematian di sini sudah membuat rambutnya berdiri tegak. Jika dia melangkah lebih jauh, dia tidak akan mampu menerimanya. Dia duduk bersila dan mulai mengalirkan seni Tai Ji untuk menyerap aura kematian di sekitarnya. Harus dikatakan bahwa tempat ini benar-benar misterius. Itu adalah tempat yang dilahirkan untuk kematian. Aura kematiannya terus menyebar. Seni Tai Ji dalam tubuhnya beredar dengan cepat. Untungnya, fisiknya kuat. Setelah memakan teratai api berusia 20 ribu tahun, beberapa hasil obat yang belum disempurnakan juga disempurnakan dengan gila-gilaan, memberikan vitalitas yang kuat pada tubuhnya. Untuk menyeimbangkan seni Tai Ji. 3872 Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Lin Suan merasakan kekuatan kematiannya telah meningkat pesat dan telah mencapai tingkat Fragmen Nomologis. Akan tetapi, ia tidak dapat memadatkannya menjadi Fragmen Nomologis yang nyata. Ini sudah sangat menantang surga. Mampu meningkatkan kekuatan kematiannya ke tingkat seperti itu dalam 10 hari. Selain bakat abnormal Lin Suan, sumber daya dan aura kematian tempat ini juga sangat membantu. Namun, Lin Suan merasa itu tidak cukup. Fragmen Nomologis hanya satu langkah lagi dari menjadi Fragmen Nomologis sesungguhnya, tetapi Fragmen tersebut dapat terperangkap selama ratusan tahun. Jika dia tidak mengalami pertemuan kebetulan yang istimewa, akan sulit bagi Lin Suan untuk menyingkat sebuah Fragmen Nomologis dalam waktu 3 bulan. Apa yang harus dia lakukan? Dia berhenti dan mulai berpikir apakah dia harus menyelam lebih dalam. Tiba-tiba, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Siapakah dia? Dia tiba-tiba menoleh. Pedang cahaya kemasan dan api yang mengerikan melesat keluar dari matanya, menyapu ke arah belakang. Angin dingin di belakangnya langsung terkoyak. Namun, tidak ada seorang pun. Lin Suan tidak lengah. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya saat itu. Rasa bahaya yang kuat telah datang dari belakangnya. Di tempat ini, selain dia, ada makhluk hidup lainnya. Apakah mereka makhluk hidup yang sudah mati? Dia tidak tahu. Utusan perunggu tidak memberitahunya hal-hal ini. Tiba-tiba ia berseru lagi dan menggerakkan badannya secara horizontal. Hembusan angin dingin menyapu tempat di mana dia awalnya berdiri. Kekosongan di sana hancur. Sialan, memang ada seseorang. Siapa itu? Lin Suan mengaktifkan kemampuan ilahiyahnya secara ekstrim dan melihat ke segala arah. Namun, pada saat berikutnya, tubuhnya membeku. Sebuah tangan hitam pekat yang ditutupi bulu hitam menutupi mulutnya. Semua rambut di tubuh Lin Suan berdiri tegak. Kekuatan di tubuhnya meledak, ingin meledakkan pihak lain. Namun, pada saat berikutnya, tangan hitam pekat lain mencengkeram lehernya. Aura kematian yang mengerikan dan dahsyat langsung menyerbu ke dalam tubuhnya. Lin Suan merasakan tubuhnya menjadi dingin seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Sialan, siapa itu? Siapa orang ini? Itu terlalu mengerikan. Lin Suan bahkan tidak punya kekuatan untuk menoleh. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menyergapnya. Pada saat itu, sebuah suara rendah terdengar di telinganya. Jika dia ingin mengembangkan kekuatan kematian Upanishad, bagaimana mungkin dia tidak mengalami kematian? Mendengar ini, pupil mata Lin Suan mengecil. Mungkinkah orang ini ingin membunuhnya? Lagipula, bagaimana dia tahu dia ingin mengolah Upanishad kematian? Apa yang sedang terjadi? Dia tidak dapat berpikir lagi. Karena ia merasa seolah-olah jiwanya akan jatuh ke jurang yang tak berdasar. Perasaan kesepian dan ketidakberdayaan yang pekat itu langsung menyerbu ke dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan seperti itu. Selama ini, ia selalu bertarung dan memenangkan setiap pertempuran. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, ia akan selalu mampu melakukan serangan balik. Tetapi kali ini, perasaan kematian itu sungguh terlalu aneh. Apakah ini perasaan kematian? Jantung Lin Suan berdebar kencang. Meskipun ia memiliki kekuatan kematian dan telah membunuh banyak ahli, ini adalah pertama kalinya ia merasakan kematian. Jadi seperti itu, Lin Suan langsung merasa memiliki pemahaman mendalam tentang kematian. Pada saat yang sama, dia teringat kata-kata pihak lain. Tanpa mengalami kematian, bagaimana dia bisa memadatkan hukum kematian? Berjuanglah, Lin Suan menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk bertarung. Matanya perlahan terpejam, begitu pula jiwanya yang ditelan kegelapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bulu mata Lin Suan bergetar. Dia membuka matanya. Dia sangat lemah. Angin dingin bertiup, menyebabkan rambut berdiri. Di mana ini? Apakah ini netherworld? Lin Suan merasa jiwanya seperti api lemah yang bisa padam kapan saja. Mengapa saya ada di sini? Apa yang terjadi? Pikirannya menjadi kosong sesaat. Namun, tak lama kemudian, ia teringat. Mungkinkah ia pernah meninggal? Dia tidak tahu. Perasaan kematian sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Setelah memahami hukumnya sendiri, ia menyadari bahwa fragment hukumnya telah menjadi lebih padat. Ia hanya selangkah lagi dari hukum yang sebenarnya. Itu memang berguna. Pengalaman aneh itu telah memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang kematian. Namun itu belum cukup. Apakah dia harus mengalaminya lagi? Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak bisa membiarkan hidup dan mati seperti ini berada di tangan orang lain. Dia harus mengendalikannya di tangannya sendiri. Mengunci musim semi dan musim gugur. Lin Suan mengaktifkan teknik matanya dan menarik jiwanya ke dalam dao, mengunci musim semi dan musim gugur. Dia menciptakan ilusi dan membiarkannya mengalami hidup dan mati melalui 10 ribu reinkarnasi. Lebih jauh lagi, ia menyuntikkan semua perasaan yang pernah ia alami sebelumnya ke dalam dunia ilusi. Dengan cara ini, dia bisa merasakan perasaan itu 10 ribu kali. Waktu berlalu perlahan. Orang-orang di luar menjadi heboh, terus-menerus memperebutkan bunga dao. Dalam kegelapan yang dingin ini, Lin Suan mengalami reinkarnasi berulang kali di dunia ilusi. Ledakan, ledakan. Pada kali ke-3200, pecahan hitam di tubuh Lin Suan berkibar. Mereka membentuk satu demi satu rune aneh. Ini adalah hukum kematian. Pada saat ini, akhirnya diringkas. Hukum kematian. Auranya sangat mengerikan dan dapat melenyapkan segalanya. Namun, Lin Suan tidak berhenti. Dia terus bereinkarnasi di musim semi dan musim gugur. Retak, retak. Pada kali ke-7200, hukum kematiannya sekali lagi meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Aura yang bahkan lebih menyeramkan pun turun. Hukum kematian telah menerobos. Akhirnya, setelah 10.000 reinkarnasi, jiwa Lin Suan kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya. Pupil matanya yang awalnya berwarna emas langsung berubah menjadi hitam, hitam pekat tak tertandingi, dengan aura yang menggetarkan jiwa. Bada hitam di sekitarnya juga melanda selama sembilan hari saat ia terbangun. Apakah sudah terbentuk? Lin Suan memahami hukum kematian. Sungguh aura yang aneh. Terlebih lagi, hukum kematian sangat kuat. Sesungguhnya, 10.000 reinkarnasi membuatnya mengalami 10.000 situasi hidup dan mati. Selama 10.000 kali pemahaman, Lin Suan tampaknya telah mengalami 10.000 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk keluar. Fakta bahwa dia masih di sini berarti 3 bulan belum berakhir. Ia terus duduk bersila dan menguatkan hukum kematian. Sehari kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan langsung memindahkannya. Ketika Lin Suan kembali sadar, dia menemukan bahwa dia sudah berada di luar. Itu bukan gerbang perunggu, tetapi pegunungan di planet Tian Ming. Apakah dia sudah keluar? Nyaris saja, dia hanya tinggal satu hari lagi. Lin Suan menghela napas lega. Lalu sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pengalaman ini telah meningkatkan kekuatannya, terutama hukum kematian. Itu sangat aneh. Sangat sedikit orang yang bisa menahannya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi di luar dalam 3 bulan terakhir. Dia bertanya-tanya berapa banyak bunga dao yang telah dipadatkan orang-orang itu. Apakah mereka memasuki gerbang perunggu dan menukarkannya dengan harta dharma yang aneh? Tampaknya dia harus menemukan beberapa orang untuk diselidiki. Lin Suan melayang ke udara dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Akan tetapi, saat ia baru saja terbang, sebuah telapak tangan langsung mencengkramnya dari bawah. Itu adalah tangan hitam besar yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Dalam sekejap, dia teringat akan telapak tangan hitam di Tanah Sembilan Ketenangan. Tangan yang membuatnya mengalami kematian. 3873. Bukan, itu bukan pohon palem. Lin Suan tersadar dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangan itu membuatnya merasa putus asa, tetapi tidak memiliki kekuatan kematian. Hanya saja kekuatannya dahsyat. Sepertinya telapak tangan monster. Telapak tangan hitam itu menamparkan, langit runtuh dan bumi retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan cahaya pun meredup. Lin Suan langsung tertangkap. Namun di saat berikutnya, cahaya tak berujung terbang keluar dari ujung jarinya. Itu adalah cahaya hitam, sehitam tinta. Itu sungguh aneh. Begitu muncul, pohon palem besar itu bergetar dan kemudian cepat layu. Darah esensinya menghilang dan berubah menjadi kulit dan tulang. Kemudian, kulitnya pun hilang, dan yang tertinggal hanya tulang belulang. Dan perubahan yang mengerikan ini menyebar dari telapak tangan ke lengan. Mengaum. Di bawah, terdengar suara gemuruh hebat, dan gunung hitam tiba-tiba membesar. Ternyata itu bukanlah sebuah gunung, melainkan seekor kerah hitam yang sedang tertidur lelap. Setelah bangun, ia berdiri tegak seperti dewa iblis. Namun, lengan yang berubah menjadi tulang sungguh mengejutkan. Kerah iblis itu menatap lin Suan dan mengeluarkan bilah cahaya hitam dari mulutnya. Bila itu seperti sungai hitam yang membelah. Kekosongan itu hancur dalam sekejap. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya, dan transposisi bintang mendorong sungai ke samping. Puluhan gunung di sekitarnya runtuh seketika. Lin Suan mengulurkan tangan kirinya, dan hukum kematian memenuhinya. Dia menepuknya dengan lembut, dan tubuh besar itu bergetar. Ia layu dengan cepat. Mengaum. Mengaum. Raung. Kerah iblis itu mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan matanya dipenuhi rasa takut. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, monster yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan sekitar merangkak di tanah. Mereka pun tercengang. Kerah iblis itu adalah penguasa daerah sekitarnya. Ia adalah petapa iblis langit kelima dengan kekuatan besar dan fisik yang kuat. Tak ada yang bisa menandinginya. Namun kini, ia dapat dengan mudah ditundukkan oleh seorang pemuda. Terlebih lagi, mereka jelas dapat merasakan bahwa fisik kerah iblis dan darah esensinya terkuras dengan cepat. Pada akhirnya, daging dan darah mayat besar itu mengering dan berubah menjadi tulang-tulang putih. Sebuah gunung tulang putih berdiri tegak di tanah. Badai hitam pekat itu menyapu ke segala arah. Tanaman-tanaman layu, seolah-olah musim dingin telah tiba, dan semuanya diwarnai dengan lapisan kegelapan yang tak terlukiskan. Binatang iblis di sekitarnya pingsan karena ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan berlutut dan bersujud. Lin Suan menunjukkan ekspresi terkejut. Betapa mengerikan, apakah ini hukum kematian. Itu benar-benar dapat mengubah gunung dan sungai menjadi neraka. Dengan lambayan tangannya, dia menarik hukum kematian yang masih melayang di udara. Kemudian, lima sila elemen terbang keluar, dan sila kayu berputar mengelilinginya. Tanah tandus itu kembali subur dengan tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga bermekaran, kembali ke keadaan aslinya. Meskipun demikian, tumpukan tulang-tulang putih itu masih berdiri di sana. Hukum kayu dapat memberikan vitalitas dan pemulihan yang kuat, namun tidak dapat menghidupkan kembali orang mati. Lin Suan melayang ke udara dan meninggalkan area tersebut. Saat ia terbang, beberapa binatang iblis menyerangnya. Misalnya, ada seekor ular piton raksasa yang panjangnya 10 ribu meter. Ia tergeletak di tanah seperti sungai. Tiba-tiba menyerang Lin Suan. Lin Suan langsung menggunakan hukum kematian untuk membentuk mayat dari tulang putih. Ada juga burung iblis yang turun dari langit ke sembilan. Seperti pedang tajam, burung itu dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Suan dengan satu tamparan. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya lagi. Berdengung. Little White melompat keluar dari Black Earth dan mengusap matanya yang linglung. Kemudian, ia menarik rambut Lin Suan dan menunjuk ke bawah. Anak kecil, apakah kamu lapar? Baiklah, aku akan mencari beberapa buah roh untukmu. Dia mengaktifkan teknik matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa memang ada banyak buah roh di bawah sana. Beberapa buah roh baik di mata banyak orang, tetapi Lin Suan tidak tertarik. Monyet putih kecil itu bahkan kurang tertarik. Di antara mereka, ada satu yang membuat si putih kecil gembira bukan kepalang. Itu adalah pohon persik, dan itu bukan persik biasa. Pohon itu tampaknya berusia 10 ribu tahun. Dia tidak menyangka akan menjumpai hal seperti itu. Sosok Lin Suan melintas dan turun. Si putih kecil tidak dapat menunggu lagi dan langsung menghilang ke udara. Pohon persik di bawahnya menutupi langit dan matahari. Cabang-cabangnya seperti naga bertanduk, dan sudah sangat tua. Si putih kecil langsung memetik beberapa buah dalam sekejap, memegangnya dalam tangannya, dan memakannya dengan gembira. Lin Suan juga memetik satu. Setelah meminumnya, tenaga yang telah dihabiskannya selama perjalanan langsung pulih kembali. Tiba-tiba dia tertegun dan menoleh untuk melihat kekejauhan. Seseorang datang. Di atas langit ke sembilan, tiga sosok bergerak cepat. Satu memegang formasi susunan, dan yang lainnya memegang cermin kuno. Tampaknya mereka sedang mencari harta karun. Tiba-tiba seorang wanita berseru, kakak, ada sesuatu yang bagus di bawah sana. Wanita itu memegang cermin kuno di tangannya yang berkelap-kelip dengan cahaya aneh. Pria lain tengah memegang formasi susunan, dan rune melompat-lompat di atasnya. Ayo, kita berangkat. Ketiganya mendarat dan mendekatinya. Mereka berseru. Itu sebenarnya buah persik spiritwood, dan tampaknya sudah berumur 10 ribu tahun. Hebat, kita kaya kali ini. Kecepatan mereka menjadi lebih cepat lagi, dan mereka tiba di hutan di bawah dalam sekejap. Ketika mereka tiba, mereka melihat seseorang telah memetik buah persik kayu roh. Itu seekor monyet kecil. Ia sangat cerdas. Wanita itu berseru dan ingin mengulurkan tangan untuk menangkap monyet kecil itu. Namun, dia tidak menangkap apapun. Dia terkejut dan ingin bergerak, tetapi kedua pria di sampingnya tanpa sengaja melihat sekelilingnya. Pada saat berikutnya, mereka begitu ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak. Jangan lakukan itu. Ada apa, kakak? Gadis itu menoleh dengan bingung. Dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat, dan cermin kuno di tangannya jatuh ke tanah. Raja Iblis Agung. Dia berteriak. Mereka bukan pengikut kota suci. Mereka berasal dari beberapa klan teratas. Oleh karena itu, mereka telah mengerjakan pekerjaan rumah mereka pada beberapa orang jenius yang sangat hebat. Misalnya, wajah Raja Iblis Agung terpatri kuat di benak mereka. Itu karena orang seperti itu jelas tidak bisa dianggap enteng. Namun mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kedua pria itu buru-buru berkata, Lin Gongsi, adik perempuan ketiga kami tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung perasaanmu. Lin Gongsi, tolong maafkan dia. Gadis itu tersadar dan berkata dengan wajah pucat, Maaf, Lin Gongsi. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Mereka bisa memanggilnya Raja Iblis Agung secara pribadi. Akan tetapi, jika mereka memanggilnya seperti itu di depannya dan membuatnya marah, mereka akan langsung mati. Lin Xuan menatap mereka bertiga, matanya berkedip-kedip, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya merasa gugup. Pada saat itu, Wai Ti kembali dengan semangkuk penuh buah persik spiritwood di kepalanya. Pada saat ini, Lin Xuan berbicara, Kau mengenalku. Mereka bertiga mengangguk. Itu mudah. Katakan padaku, apa yang terjadi selama ini? Kamu tidak tahu. Gadis itu tertegun, lalu dia sadar. Benar sekali, kamu memasuki pintu perunggu, memecahkan rekor, dan menghilang. Bagaimana kamu tahu? Cahaya dingin muncul di mata Lin Xuan, dan hukum kematian menyebar dari tubuhnya. 3874. Badai hitam bertiup dan mereka bertiga merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es berusia 10 ribu tahun. Mereka begitu takut hingga hampir menangis. Lin Gongzi menjadi tenang. Bukannya kami ingin menyelidiki, tetapi semua orang tahu tentang hal itu. Kedua pria itu buru-buru memberitahu Lin Xuan kebenarannya. Mereka takut Lin Xuan akan marah. Ekspresi Lin Xuan menjadi sangat aneh saat mendengarnya. Semua orang tahu bahwa dia telah memecahkan rekor. Sialan, siapa yang melakukan ini? Mungkinkah itu utusan perunggu? Mengapa jadinya seperti ini? Dia ingin menyembunyikan kekuatannya dan memberi kejutan kepada orang-orang itu. Namun sekarang, tampaknya orang-orang itu akan waspada terhadapnya. Terlebih lagi, beberapa orang jenius teratas akan mencarinya di seluruh dunia. Memang demikianlah yang terjadi. Konon, dalam beberapa bulan terakhir ini, beberapa ahli telah mencarinya dengan panik, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Itulah sebabnya mereka perlahan-lahan menyerah. Apalagi, Lin Xuan bertanya. Gadis itu berkata bahwa setelah kamu masuk, kamu memecahkan rekor dan menyebabkan keributan. Tidak lama kemudian, orang lain memecahkan rekor. Dia adalah orang pertama yang memadatkan teratai emas dao surgawi. Itu juga dirayakan oleh sembilan surga. Seseorang memadatkan teratai emas dao surgawi. Lin Xuan terlalu terkejut. Siapa itu? Orang harus tahu bahwa itu setara dengan tiga ribu bunga dao, dua kali lipat jumlahnya. Kilin berkepala sembilan. Pangeran gagak emas. Atau jenius menakutkan lainnya. Pria itu berkata bahwa itu bukan salah satu dari mereka. Kita tidak tahu siapa dia. Kita hanya tahu bahwa dia disebut iblis tua gunung hitam. Setan tua gunung hitam. Ekspresi Lin Xuan berubah aneh. Mungkinkah orang itu dari Black Mountain? Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Hanya dia yang bisa memadatkan teratai emas dao surgawi secepat itu. Setan tua ini memang tahu beberapa rahasia. Lin Xuan berkata, Katakan padaku semua yang kau ketahui dan aku akan membiarkanmu pergi. Kami juga tidak tahu banyak. Kami hanya tahu beberapa hal yang mengejutkan. Misalnya, dua hal yang saya sebutkan sebelumnya. Benar, masih ada satu hal lagi. Itu adalah penampakan Istana Emas Roland. Hal ini menarik banyak kekuatan untuk berkumpul. Konon katanya ada beberapa harta karun dari Istana Emas Roland. Satu harta karun diperoleh oleh Pangeran Gagak Emas, dan dua harta karun lainnya diperoleh oleh Kilin Berkepala Sembilan. Istana Emas Roland. Lin Xuan menyipitkan matanya. Sepertinya semua orang sudah pergi ke sana. Jika dia pergi ke sana, dia bahkan mungkin bisa bertemu King Cheng dan Ruzilong. Di mana Istana Emas? Jika Anda terus terbang ke arah timur, Anda akan segera melihat Istana Emas. Istana itu melayang di antara langit dan bumi. Pria itu menunjuk ke kejauhan dan berkata. Setelah itu, dia tertawa getir, kami bertiga tidak cukup kuat, jadi kami tidak berani mendekat sama sekali. Kami hanya bisa mencari peluang lain di luar. Namun, Tuan Muda harus bisa memasuki Istana Emas Roland. Lin Xuan mengangguk. Dia lalu mengeluarkan tiga buah persik spiritual dari Xiaobai dan memberikannya kepada mereka bertiga. Ini hadiah untuk kalian bertiga. Dengan itu, dia menerobos kekosongan dan pergi bersama Little White. Ketiga bersaudara itu memegang buah persik roh di tangan mereka saat pikiran mereka menjadi kosong. Raja Iblis Agung tidak membunuh mereka. Sebaliknya, ia memberi mereka masing-masing sebuah buah persik roh. Apa yang sedang terjadi? Wajah gadis muda itu juga sedikit merah. Raja Iblis Agung tidak sekejam yang dikatakan rumor. Mengapa saya merasa dia sangat baik? Aku juga tidak tahu. Kedua pria itu tersenyum pahit. Salah satu dari mereka berkata bahwa mungkin dia bukan Raja Iblis Agung sejak awal. Dia hanya berhubungan dengan Iblis Surgawi dan diberi gelar Raja Iblis Agung. Terlebih lagi, orang-orang yang dibunuhnya sebagian besar adalah para ahli dari kota suci yang menentangnya. Selain itu, tidak ada yang pernah mendengar tentang dia yang membunuh orang yang tidak bersalah. Lupakan saja, saudari, tidak perlu dipikirkan. Orang-orang seperti dia sangat berbeda dengan kita. Mereka bertiga menyimpan persik spiritual dan meninggalkan tempat itu. Timur, Istana Emas. Istana Emas melayang di atas sembilan langit. Istana itu memancarkan jutaan sinar cahaya dan menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, terjadi pertempuran besar di dekat Istana Emas. Namun, ada lebih banyak orang yang mengamati dan menunggu waktu yang tepat. Gunung-gunung dan lembah-lembah di dekat Istana Emas semuanya dihuni manusia. Di antara mereka ada beberapa tokoh yang luar biasa menakutkan. Salah satu dari mereka memiliki nyala api ilahi yang menjulang tinggi dan sangat perkasa. Dia adalah pangeran ketujuh dari suku gagak emas. Dia memimpin para ahli suku gagak emas untuk menduduki sebuah gunung. Di sisi lain, ada seorang pria yang sangat tampan yang memiliki banyak binatang iblis yang kuat di sisinya. Dia adalah kilin berkepala sembilan. Ada orang lain yang tubuhnya diselimuti petir dan tampak seperti dewa petir. Dia adalah Lei Zen. Pada saat ini, wajah Lei Zen sangat dingin dan tanpa emosi. Sebelumnya, Istana Emas telah memuntahkan tiga harta karun. Salah satunya diambil oleh pangeran ketujuh dan dua lainnya diambil oleh kilin berkepala sembilan. Adapun dia, dia bahkan tidak mendapatkan satu pun harta. Bagaimana dia bisa bahagia? Selain itu, insiden dengan Lin Woody membuatnya merasa makin tertekan. Selanjutnya, harta apapun yang muncul, ia harus mendapatkannya. Selain ketiga favorit surga yang sangat mempesona ini, ada banyak orang bijak lain di sekitar, mereka semua sangat kuat. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan ketiganya, mereka kalah pamor. Namun, tidak seorang pun pergi. Karena mereka semua tahu bahwa Istana Emas adalah tempat yang menyimpan banyak harta karun. Harta karun yang jatuh sudah sangat mengejutkan. Jika mereka bisa masuk dengan cara yang mematikan, peluang mereka akan tak terbayangkan. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan pergi. Sebaliknya mereka semua iri dan menjaga tempat itu. Di salah satu lembah, Zizhui, Tian Chen, Si Bufan dan yang lainnya ada di sana. Selain mereka, orang-orang kota Wushuang ada di sana. Namun, semua orang ini terluka. Sialan Lei Shen Cheng dan miriat Demon City. Orang-orang ini terlalu hina. Dan klan gagak emas, mereka secara khusus menargetkan kita. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Sejujurnya, mereka juga adalah para jenius dari kota Suci. Meskipun mereka bukan yang terbaik, mereka tetap merupakan kekuatan yang menakutkan. Terutama Guili, orang-orang kota Zizhui sangat menakutkan ketika mereka bergabung. Namun, mereka sedang menjadi sasaran seseorang. Kota Suci telah bergabung untuk menekan mereka dan terjadi beberapa pertempuran. Mereka semua terluka dan beberapa bahkan terbunuh. Orang-orang ini tidak berani mencari masalah dengan kakak senior tertua, sebaliknya, mereka mencari masalah dengan kami. Benar sekali, saat kakak senior kembali, dia akan membunuh mereka semua. Sebelum kakak senior Lin kembali, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Namun, istana emas belum dibuka. Lagi pula, meskipun terbuka, kita mungkin tidak bisa masuk. Beberapa peluang tampak hebat, tetapi kita harus kuat. Kita dapat pergi ke tempat lain untuk menemukan peluang lainnya. Zizhui Tian Chen berkata dengan suara yang dalam. Dia memiliki pandangan yang sangat jelas tentang situasi tersebut. Yang lain mengangguk. Memang, meskipun ada banyak orang di sini, hanya sedikit dari mereka yang bisa mendapatkan harta karun itu pada akhirnya. Sebagian besar dari mereka hanya bisa menjadi umpan meriam. Anda tahu tempat Anda, karena itu masalahnya, semut-semut bisa tersesat. Sebuah suara dingin datang dari jauh. Kemudian, terdengar suara lain. Aku merasa semut seperti mereka tidak berguna di dunia ini. Kita sebaiknya mengirim mereka ke neraka saja. Berengsek. Zizhui Tian Chen, Gui Li dan yang lainnya berbalik dan melihat Lei Shen Cheng, para ahli dari kota Iblis Segudang dan klan Gagak Emas. Jika salah seorang di antara mereka datang sendiri, mereka tidak akan takut. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengalahkan ketiga kekuatan itu bersama-sama. 3.875. Kalau kamu punya nyali, ayo bertarung satu lawan satu. Jadi bagaimana jika Anda memiliki keunggulan dalam jumlah? Si Bufan berjalan keluar dan meraung dengan gila. Kau ingin bertarung satu lawan satu. Aku akan memuaskanmu hari ini. Seseorang dari klan Gagak Emas berjalan keluar dengan api yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Setan besar juga keluar dari kota Seribu Setan. Dia adalah iblis wanita dengan buah-buahan indah yang tumbuh di tubuhnya. Dia memiliki aura yang menakutkan. Saat orang ini keluar, wajah Gosli dan yang lainnya berubah. Mereka pernah melihat orang ini sebelumnya. Saat mereka memperebutkan harta karun itu, mereka melihat serangannya. Buah-buah merah menyala di tubuhnya tampak cemerlang seolah-olah itu adalah buah-buah spiritual, tetapi kekuatannya mengerikan. Saat itu, mereka melihat beberapa buah merah beterbangan dan meledak. Itu cukup untuk menghancurkan lima orang suci menjadi berkeping-keping. Pihak lain masih memiliki lusinan buah di tubuhnya. Jika dia melemparkannya bersama-sama, mereka tidak akan mampu menahannya. Ahli dari klan Gagak Emas itu juga kuat. Dia pernah membelah tiga ahli dengan level yang sama dengan satu tebasan. Orang terakhir yang keluar adalah Lei Xi Cheng. Dia bahkan lebih kuat dari Lei Qian. Jelaslah bahwa beberapa pakar top telah datang. Sialan, mereka terlalu hina. Zizui Tian Cheng, Gosli dan yang lainnya menggertakkan gigi. Meskipun mereka adalah murid kota suci, mereka tidak berkultifasi selama bertahun-tahun. Fondasi dan kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para jenius veteran ini. Namun, mereka bertiga tetap menyerang. Mereka menggunakan keterampilan terkuat mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Orang-orang diseberang juga marah dan menyerang dengan ganas. Hasilnya jelas, Gosli, Zizui Tian Cheng, dan Si Bufan semuanya terluka. Sayang sekali, kau bahkan tidak bisa menghalangi tiga gerakanku. Orang-orang dari kota Dewa Petir mencibir. Orang-orang dari klan Gagak Emas tampak meremehkan. Sampah seperti itu juga punya kualifikasi untuk punya ide tentang istana emas. Sialan, bukankah kamu memasuki kota suci beberapa ratus tahun sebelumnya. Jika Anda memberi kami waktu beberapa ratus tahun, siapa tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Si Bufan dan yang lainnya berteriak. Mereka benar-benar tidak mau. Semut adalah semut. Tidak ada alasan bagi mereka. Bansi dengan buah merah di sekujur tubuhnya berkata dengan dingin. Huff, apakah kamu benar-benar sekuat itu? Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah cari kakak senior Lin. Mari kita lihat siapa yang akan dikalahkan. Orang-orang dari kota Hushuang bersorak. Mendengar nama Lin Woody, ketiga orang diseberang mengerutkan kening. Lin Woody kuat dan kita tidak bisa mengalahkannya. Tapi bagaimana lagi, seseorang akan berurusan dengan Lin Woody? Sejujurnya, kakak senior mu Lin telah menjadi sasaran banyak orang. Asal dia berani tampil, bisa kami jamin orang-orang itu akan membuatnya mati tanpa tanah pemakaman. Mendengar ini, wajah orang-orang dari kota Pirless berubah. Sepertinya kota Hushuang sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Baiklah, tidak perlu membuang waktu denganmu. Aku akan mengirimmu ke neraka. Para elit suku gagak emas keluar. Dua orang lainnya juga melangkah maju. Jangan khawatir, kamu tidak akan kesepian di neraka. Kakak senior mu Lin akan segera pergi ke neraka untuk mencarimu. Seekor gagak emas berputar-putar di langit, membawa serta nyala api yang kuat saat ia menerjang ke bawah. Si bu Fan dan yang lainnya putus asa. Mereka tidak bisa menghentikan serangan seperti itu. Mungkinkah mereka semua akan mati di sini hari ini? Haha, berikan padaku, aku akan mati. Burung gagak emas yang mengerikan turun, membawa serta api surgawi yang membakar segalanya. Si bu Fan dan yang lainnya ingin menggertakan gigi dan melawan. Namun, pada saat berikutnya, situasinya berubah. Sebuah botol harta karun muncul di langit, dan golden crow serta api di langit semuanya diambil kembali. Pemandangan mengerikan itu lenyap dalam sekejap. Sui Tian Cheng dan yang lainnya membuka mata mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak mati. Mungkinkah kakak senior Lin telah kembali? Memikirkan kemungkinan ini, mereka sangat gembira. Wajah ketiga orang di sisi berlawanan berubah drastis. Apakah itu Lin Woody? Mereka terus mundur. Para elit suku gagak emas berteriak, siapa itu? Keluar. Beraninya kau mengganggu urusan suku gagak emas kami. Kau mau mati. Suku gagak emas terlalu sombong. Suara dingin terdengar. Kemudian, ada kilatan cahaya antara langit dan bumi. Lalu, terdengar teriakan. Para elit klan gagak emas yang arogan itu terbagi menjadi dua bagian. Ah! Dia meraum dengan marah, ingin melawan. Namun, cahaya tujuh warna itu menyapu dan langsung mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Dia sudah meninggal. Semua orang tercengang, ahli yang mengerikan dari klan gagak emas benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Siapakah orang itu? Apakah Lin Woody? Kemungkinan besar, hanya dia yang memiliki kekuatan menakjubkan seperti itu. Bukan, itu bukan Lin Woody. Itu suara wanita. Mereka melihat sekeliling satu demi satu. Orang-orang suku gagak emas berteriak, sialan, keluar. Di langit, suatu sosok turun. Seorang wanita berpakaian putih turun dari langit. Ia mengenakan kerudung, tetapi tidak dapat menyembunyikan wajah cantiknya. Dia sangat cantik. Pada saat itu, semua orang tercengang. Siapa orang ini? Mereka semua tampak bingung. Karena mereka tidak mengenalnya. Bahkan orang-orang dari kota tanpa tanding pun tercengang. Siapa kamu? Merasakan aura mengerikan dari pihak lain? Para elit suku gagak emas bertanya dengan dingin. Sementara itu, orang-orang di pihak Lei Sen Cheng berteriak. Mungkinkah itu Dewi? Tak lama kemudian, mereka semua sadar kembali. Sebelumnya, saat mereka berada di alam bulan, ada prahuroh tujuh warna yang turun dan menyebabkan keributan. Beberapa petinggi datang dan meminta audiensi. Pada akhirnya, mereka semua terhalang di luar pintu. Saat itu, bahkan Lei Sen Cheng tidak melihat mereka. Dan sekarang, pihak lain menembakkan cahaya tujuh warna. Mungkin itu orangnya. Memikirkan identitas ini, orang-orang dari suku gagak emas tersentak. Saraf mereka menjadi sangat serius. Kami tidak menyinggung perasaanmu, kan? Mengapa kau membunuh orang-orang kami? Wanita berpakaian putih itu berkata dengan dingin. Aku telah melindungi orang-orang di kota tanpa tanding. Apa kau keberatan dengan itu? Anda. Orang-orang suku gagak emas membuka mulut mereka tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan wajah muram. Namun, tatapan mereka beralih ke samping. Kita bertiga sudah bekerja sama. Apakah kalian berdua hanya akan menonton dari pinggir lapangan? Keduanya saling berpandangan lalu menggertakkan gigi. Setan wanita dengan buah merah menyala di tubuhnya berkata dengan dingin dari kota seribu setan. Huff, kamu ikut campur dalam urusan orang lain. Mari kita lihat apa yang istimewanya tentang Dewi seperti Anda. Sebagai seorang wanita, wajah cantik dan temperamen mulia pihak lain membuatnya sangat tidak bahagia. Buah merah menyala di tubuhnya melonjak dan dia ingin menyerang. Ketika Zizhui Tian Cheng, Guili, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka segera berkata, Dewi, berhati-hatilah. Buah-buah api itu sangat mengerikan. Wanita berpakaian putih itu menoleh dan menatap mereka. Ekspresinya acu-ta'acu seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Iblis wanita itu marah sekali. Tatapan macam apa itu? Apakah dia mengabaikannya? Dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Pergi ke neraka. Buah-buah merah menyala di tubuhnya mekar dengan cahaya yang mengerikan dan hendak terbang keluar. Pada saat itu, terdengar teriakan dari jauh. Mari kita lihat siapa yang berani menyerang. 3.876 Semua orang tercengang lagi. Bahkan wanita berpakaian putih itu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Seorang wanita berjubah berokat terbang dari kejauhan. Dia berdiri di kehampaan dan tampak sangat mendominasi. Kamu mau mati? Wanita itu berteriak. Kau pikir kau siapa? Pergilah ke neraka. Buah merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Wanita iblis itu benar-benar marah. Hari ini hari apa? Kenapa banyak sekali wanita yang lebih cantik dariku yang menggodaku terus-menerus? Dia harus membunuh salah satu dari mereka. Lebih dari 10 buah berwarna merah menyala beterbangan dan menghancurkan langit. Tidak baik. Ini sudah berakhir. Gosli dan yang lainnya putus asa. Bahkan 5 atau 6 sage akan mati karena serangan seperti itu. Bisakah wanita yang bergegas itu menghalanginya? Huh, beraninya kau ribut denganku. Wanita iblis itu mencibir. Orang-orang di kota iblis juga meremehkan. Namun, mereka segera tercengang. Cahaya merah menyala dan energi mengerikan yang memenuhi langit dikumpulkan oleh lengan baju. Lalu energinya menghilang. Wanita berjubah brokat berdiri di kehampaan dan tidak terluka sama sekali. Pelit sekali. Bagaimana bisa seekor semut sepertimu bersikap sombong di hadapanku? Dia mengulurkan jarinya yang berwarna hijau giyok dan menunjuk ke bawah. Itu terbuka dan jiwanya hancur. Matanya terbuka lebar dan dia terjatuh ke tanah dan meninggal. Sampai kematiannya, dia tidak percaya bahwa wanita ini dapat membunuhnya dengan jarinya. Begitu dahsyat. Pada saat ini, semua orang tercengang. Orang-orang dari kota iblis tercengang. Orang-orang dari klan gagak emas dan kota dewa petir tercengang. Zizhui Tian Cheng dan yang lainnya juga tercengang. Wanita macam apa ini? Bukankah dia terlalu menakutkan? Wanita berpakaian putih itu pun menampakkan ekspresi terkejut dan menatap penasaran ke arah sosok di langit. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang kota iblis kami? Wanita di langit itu mendengus. Aku Li Hong Siu. Jika kamu tidak yakin, biarkan sembilan kilin milikmu datang. Li Hong Siu. Penduduk kota iblis merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Warga kota dewa petir dan klan gagak emas pun menghirup udara dingin. Sialan, wanita ini adalah Li Hong Siu yang legendaris. Dia adalah putri dari seorang raja bijak. Identitasnya sangat mulia dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Mungkin tak seorang pun yang dapat menindasnya, kecuali murid utama. Kemunculan dua wanita cantik yang tiada taraf itu mengejutkan semua orang. Awalnya, ada banyak ahli yang berkumpul di sekitarnya. Oleh karena itu, keributan saat ini tentu saja menarik perhatian banyak orang lain. Mereka semua bergegas mendekat. Ya Tuhan, wanita berpakaian putih itu terlalu cantik. Meskipun penampilannya tidak terlihat jelas, itu sudah cukup untuk meruntuhkan kota-kota dan meruntuhkan dunia. Kecilkan suaramu. Dia memusnahkan kekuatan Golden Crow Rache dengan satu tebasan. Kau mau mati? Seseorang berkata. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah mendengar ini. Wanita lainnya juga sangat cantik. Apakah dia sudah bosan hidup? Itulah putri Raja Suci, Li Hong Siu. Ketika kata-kata itu keluar, tak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Semula mereka mengira kedua wanita cantik yang tiada taraf itu dapat menjadi dekat satu sama lain dan mungkin menjalin hubungan asmara. Sekarang, tampaknya ia sedang mencari kematian. Bukan hanya para penonton saja, tetapi para ahli dari suku Gagak Emas, Kota Seribu Iblis, dan Kota Dewa Petir pun ikut bergerak dengan heboh. Menyerang rakyatnya saat ini, apakah dia sedang mencari kematian? Sekelompok besar ahli telah tiba, tetapi Pangeran Ketujuh, Kilin berkepala Sembilan, Lei Zen, dan yang lainnya tidak terlihat. Dia mungkin sedang berkultivasi dan bersiap untuk merampas harta karun itu kapan saja. Ketiga orang ini tidak datang, tetapi ada banyak ahli lain yang datang. Beberapa murid inti yang berperingkat sangat tinggi telah tiba satu demi satu. Mereka menatap Kota Wushuang dengan ekspresi tidak bersahabat. Kota Wushuang pasti akan hancur hari ini. Siapapun yang datang, mereka tidak akan mampu mengubah kenyataan ini. Pria dari Klan Gagak Emas yang baru saja tiba itu tampak sangat mendominasi. Dia menatap wanita berpakaian putih itu. Pergi ke neraka. Dia akan menghancurkannya dengan kejam. Namun, hasil pertempuran itu mengejutkan. Tubuh pembangkit tenaga listrik Golden Crow Rache hancur dan dia lari ketakutan. Semua orang ketakutan. Wanita ini benar-benar misterius. Siapa orang ini? Ada yang mengatakan bahwa di tubuhnya terdapat cahaya tujuh warna. Kemungkinan besar dia adalah Dewi tujuh warna yang turun saat itu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Jadi itu dia. Tidak heran. Dikabarkan bahwa wanita misterius saat itu bahkan tidak bertemu Lei Zhen, tetapi dia bertemu Lin Woody sendirian. Tampaknya dia memiliki hubungan khusus dengan Lin Woody. Sekarang pihak lain telah menyerang untuk melindungi kota Ushuang. Itu dapat dimengerti. Warga kota Ushuang tiba-tiba menyadari adanya hal seperti itu. Tampaknya mereka semua adalah teman-teman kakak senior tertua. Li Hong Siu juga berkata, Lin Xuan adalah temanku. Adik laki-lakinya adalah adik laki-lakiku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Demon City tidak yakin. Seorang jenius muda telah muncul. Dia adalah Golden Rock. Dia sangat kuat dan garis keturunannya bahkan lebih mengerikan. Namun, ia tetap dikalahkan oleh Li Hong Siu. Li Hong Siu ini terlalu kuat. Ya, dia mungkin tidak lebih lemah dari Lei Zhen dan lainnya. Dan wanita berpakaian putih itu, dia juga memiliki kekuatan seorang murid utama. Akankah Lei Zhen dan yang lainnya bergerak? Mereka mungkin tidak akan melakukannya. Ketiga orang ini telah mencapai titik yang paling kritis. Hal-hal ini jelas tidak akan menarik mereka untuk bertindak. Kecuali Lin Woody datang. Akankah Lin Woody datang? Tidak semua orang tahu, tapi sebuah pembangkit tenaga listrik telah datang dari kota Dewa Petir. Dia disebut Lei Yuan, eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dari Wang Xiao. Dia datang atas perintah Lei Zhen. Jika ada seseorang di antara orang-orang ini yang membenci Lin Woody dan kota Ushuang, itu adalah Lei Zhen. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik yang dikirimnya sangat mengerikan. Di mana Lin Woody? Dia meminta Lin Woody untuk datang dan menjaganya. Setelah sumber guntur tiba, suaranya bergemuruh di bawah langit, mengejutkan semua orang. Lin Woody tidak datang, tetapi jika kamu berteriak, saya jamin kamu akan masuk neraka sekarang. Li Hong Siu menonjol. Di sisi lain, wanita berpakaian putih itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada sedikit niat membunuh di matanya. Di langit, cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi beberapa sosok. Salah satu dari mereka melangkah di atas bulan sabit, bagaikan peri di bawah sinar bulan. Semua orang memandangnya. Astaga, dia pasti putri dari klan bulan baru. Sangat cantik. Hari ini hari apa? Keindahan alam astral kedua semuanya ada di sini. Mereka pastinya ada di sini untuk istana emas Roland, tapi mereka ada di sini dalam perjalanan. Tetapi mengapa putri klan bulan baru ada di sini? Bukankah klan bulan baru sebelumnya memusuhi Lin Woody? Semua orang tampak bingung. Li Hong Siu dan wanita berpakaian putih itu juga mendongak. Li Hong Siu mengerutkan kening dan bertanya, Gao Yue, apakah kamu di sini untuk bertindak juga? Gao Yue menggelengkan kepalanya. Meskipun Lin Woody dan klanku memiliki beberapa konflik, dia tidak memiliki konflik dengan kami. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkanku sebelumnya, dan aku berutang budi padanya. Hari ini, aku di sini untuk membalas budinya. Itu ada hubungannya dengan Lin Woody lagi. Orang-orang di sekitar tercengang. Orang-orang di tiga kota suci juga terkejut. Mereka mengira kota Wushuang lemah, dan Lin Woody tidak ada di sini, jadi ini merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk bergerak. Namun siapa sangka Lin Woody ternyata punya banyak teman. Lin Woody tidak datang, tetapi banyak tokoh kuat datang. Tiap-tiap pembangkit tenaga listrik membuat mereka sakit kepala. 3877. Setelah itu, Gao Yue menyerang Lei Yuan. Lei Yuan melawan balik dengan gila-gilaan, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Gao Yue. Dia terbunuh dengan cepat. Aku di sini untuk membalas kebaikanku. Apakah Thunder God City masih ingin bergerak? Mengapa kamu tidak memberiku sedikit wajah? Suara Gao Yue sangat menyenangkan, tetapi orang-orang di kota Dewa Petir memasang ekspresi jelek. Mereka berdiskusi sejenak, lalu berkata, baiklah, mari kita biarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Lain kali, kupikir peri Gao Yue tidak akan menghentikan kita lagi, kan? Tentu saja. Hanya ada satu kesempatan untuk membalas budi, kata Gao Yue. Ketika penduduk kota Dewa Petir mendengar ini, mereka melambaikan tangan dan pergi. Mereka segera pergi bersama orang-orangnya. Mereka benar-benar meninggalkan kota suci. Semua orang gempar. Bagaimana denganmu? Kau mau kabur atau mati? Li Hong Siu berhasil. Orang-orang kota iblis. Ayo pergi. Penduduk kota iblis menggertakkan giginya. Identitas dan kekuatan Li Hong Siu tidak lebih lemah dari Gao Yue. Dia bahkan lebih kuat. Mereka tentu saja tidak bisa bergerak. Tidak apa-apa. Aku akan membiarkan mereka hidup lebih lama. Ketika Lin Woody datang, mereka akan menanganinya bersama-sama. Orang-orang dari klan Gagak Emas juga pergi. Para ahli dan jenius yang menyaksikan semuanya tercengang. Mereka terlalu kuat. Tiga wanita telah menakuti tiga kota suci yang agung. Jika ini tersebar, dunia pasti akan gempar. Namun, setelah dipikir-pikir, ketiga wanita ini benar-benar terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka tidak kalah dengan murid utama. Ketika Li Hong Siu melihat musuh telah pergi, dia mendengus dingin. Dia menoleh dan menatap wanita berpakaian putih itu, lalu bertanya. Orang-orang pavilion Kunlun. En, wanita berpakaian putih itu mengangguk. Namaku Murong King Cheng. Kau teman kakak Suan, kan? Terima kasih sudah bergerak kali ini. Murong King Cheng, ini benar-benar kamu. Li Hong Siu tiba-tiba menyadari dan bertanya. Aku memang teman Lin Suan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga seorang teman? Murong King Cheng tersenyum manis. Aku wanitanya Saudara Suan. Ketika kata-kata ini keluar, penduduk kota Pirless tercengang. Kemudian mereka terkejut. Seperti yang diharapkan dari kakak senior tertua, dia memang diberkati. Tentu saja, ada beberapa orang yang bingung. Misalnya, Wang Xiao Feng dan yang lainnya. Bagaimana dengan Shen Jing? Mereka tahu bahwa Shen Jing Kiu juga wanita Lin Suan. Pada saat ini, Murong King Cheng menoleh untuk melihat mereka. Oh benar, di mana Saudara Suan? Di mana Ki Wer? Di mana mereka? Mendengar ini, Wang Xiao Feng merasa lega. Tampaknya Shen Jing Kiu juga tahu tentang keberadaan Murong King Cheng. Lupakan saja, lebih baik tidak perlu khawatir tentang kakak senior tertua mereka. Li Hong Siu juga bertanya, di mana Lin Suan? Mengapa dia tidak muncul setelah menyebabkan kekacauan besar? Kami juga tidak tahu, kakak senior Lin belum muncul. Dia mungkin masih berada di dalam gerbang perunggu. Kemudian, mereka berbalik menatap Murong King Cheng dan berkata, sedangkan untuk adik perempuan Shen, kami juga tidak bertemu dengannya. Dia tidak ikut bersama kami, dan kami bahkan tidak tahu apakah dia telah mencapai planet takdir surgawi. Murong King Cheng mengerutkan kening ketika mendengar itu. Dia tidak terlalu khawatir tentang Lin Suan, tetapi dia sedikit khawatir tentang Shen Jing Kiu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Kiu Er. Kiu Er diberkati oleh surga. Dia seharusnya baik-baik saja. Murong King Cheng berpikir. Pada saat ini, Li Hong Siu juga berkata, anak itu belum datang. Sepertinya kalian dalam bahaya. Biar aku beri sedikit saran. Tempat ini terlalu berbahaya. Kalian sebaiknya mencari peluang di tempat lain. Terima kasih, Pri. Kami juga berpikir begitu. Zizhui Tian Cheng menangkupkan tinjunya. Para seniman bela diri lain dari kota Usyuang juga sangat berterima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka segera pergi. Berita itu menyebar dengan cepat. Seluruh area di sekitar Istana Emas Rolan menjadi gempar. Sudah banyak pakar papan atas yang datang ke sini. Sekarang, dengan tambahan tiga wanita cantik yang memukau, daerah sekitarnya menjadi gempar. Ketiga wanita cantik ini tidak hanya cantik. Kekuatan mereka juga luar biasa. Mereka semua adalah murid terbaik. Situasi ini bahkan lebih membingungkan. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Sulit untuk mengatakannya. Lei Zhen dan yang lainnya kuat, tetapi pendatang baru, Li Hong Siu dan yang lainnya, sama kuatnya. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang terkejut lagi. Selain beberapa orang ini, lebih banyak pakar yang datang. Setiap dari mereka sangat terkenal. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan kota Usyuang lagi. Zizhui Tian Cheng dan yang lainnya segera meninggalkan Istana Emas Rolan untuk mencari peluang di tempat lain. Di tengah perjalanan, mereka berhenti. Mereka bertemu dua orang. Setan Utara dan Ru Zilong. Iblis Utara, Ru Zilong, juga terkejut. Kenapa kalian kembali? Apakah harta karunnya sudah dibagi? Zizhui Tian Cheng menghela nafas. Kakak senior Lin tidak ada di sini. Kita tidak punya kekuatan untuk menduduki Istana Emas Rolan. Terlebih lagi, sebelumnya kami dikepung oleh tiga kota suci. Untungnya, tiga teman kakak senior datang dan membantu kami. Jika tidak, kita akan musnah. Apa? Ada hal seperti itu? Sang naga merah melompat. Iblis Utara mengerutkan kening. Kota-kota suci ini terlalu berlebihan. Meskipun mereka bukan dari kota Ushuang, mereka dekat dengan Lin Suan. Terlebih lagi, mereka pernah bertarung berdampingan dengan Zizhui Tian Cheng dan yang lainnya. Mereka saling mengenal. Naga merah bertanya, siapa teman-temannya? Putri Raja Suci, Li Hong Siu, Putri Ras Bulan Baru, Gao Yue, dan Dewi Misterius, Murong Qing Cheng. Itu mereka. Iblis Utara terkejut. Naga merah juga terkejut. Aku tahu. Apakah kalian akan pergi begitu saja? Aku akan membawa kalian kembali. Jika kita tidak bisa melakukannya secara terbuka, kita akan bermain curang. Sialan, bukankah mereka hina dan tidak tahu malu? Saya ingin melihat bagaimana mereka akan bekerja sama. Sang naga merah menggertakkan giginya. Mata Iblis Utara juga dipenuhi dengan niat membunuh. Iya, kita harus melawan. Baiklah, Guili, Si Bufan, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mereka sudah punya ide untuk melawan. Namun, mereka tidak memiliki pemimpin. Sekarang setelah Iblis Utara dan naga merah ada di sini, keduanya menjadi sangat kuat. Terutama naga merah, yang ahli dalam formasi. Jika dia bisa memimpin mereka, mereka mungkin bisa membalas dendam. Kemudian orang-orang ini diam-diam kembali untuk membunuh. Naga merah membentuk formasi. Pertama, ia menipu orang-orang dari kota Dewa Petir, lalu, ia membunuh orang-orang dari kota Seribu Iblis. Dia bahkan menipu orang-orang dari Golden Crow Rache. Hal itu menyebabkan keributan di kota. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar Istana Emas Roland menjadi panik. Semua orang tahu bahwa seorang ahli formasi baru saja bergerak. Terutama terhadap kota Dewa Petir, kota Seribu Iblis, dan ras gagak emas. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti terkait dengan kota Ushuang. Thunder God City dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah. Mereka mencari dengan panik, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Hal ini membuat mereka begitu tertekan sampai mereka hampir muntah darah. Sialan, jangan biarkan aku menangkap kalian. Kalau tidak, aku akan memotong-motong kalian. Para ahli dari Golden Crow Rache meraung dengan panik. Para binatang buas dari kota Seribu Iblis juga tampak tidak bersahabat. Dalam gelap, naga merah dan yang lainnya mencibir. Di kota langit air, si Bufan dan yang lainnya sangat bersemangat. Akhirnya, mereka berhasil membalas dendam. Kali ini, tiga kota suci telah kehilangan banyak orang jenius, dan mereka akhirnya bisa melampiaskan amarah mereka. Namun, naga merah masih tidak mau menyerah. Menurutnya, ini baru permulaan. Raja ini akan mempermainkan mereka perlahan-lahan sampai mati. 3.878 Sejak Lin Suan menerima berita tentang istana emas Roland, dia terbang ke arah timur. Namun, dia agak jauh. Dia terbang dengan kecepatan penuh selama beberapa hari tetapi masih tidak melihat istana emas Roland. Dia tidak khawatir. Selama dia berada di arah yang benar, dia akan melihatnya. Setelah lima hari berikutnya, akhirnya dia melihat cahaya keemasan di kejauhan. Cahaya itu mengelilingi langit dan bumi. Cahaya yang menyilaukan itu bersinar bagai matahari. Kalau dipikir-pikir, itu pasti istana emas Roland. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum ketika melihat fenomena itu. Tepat saat dia hendak menambah kecepatannya, sebuah teriakan dingin datang dari bawah. Turun ke sini. Pada saat yang sama, dua sinar cahaya bilah menebas ke bawah. Kedua serangan itu sangat mengerikan. Mereka menembus kehampaan dan menebas ke arah Lin Suan. Kekuatan Lin Suan begitu besar sehingga dia menghindari serangan itu dengan kilatan tubuhnya. Sekarang, ada seseorang yang berani menyerangnya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Dia mengerutkan kening dan menunduk. Dia ingin melihat siapa yang begitu ceroboh. Di bawahnya, ada lebih dari sepuluh sosok. Aura mereka sangat kuat. Dia bahkan melihat orang-orang dari kota seribu iblis dan klan bulan baru di antara mereka. Orang-orang ini lagi, beraninya mereka memprovokasi saya. Apakah mereka mencari kematian? Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dengan kekuatannya, selain dua murid utama kota suci, tidak ada orang lain yang layak mendapatkan perhatiannya. Karena orang-orang ini ada di sini untuk mati, dia akan memenuhi keinginan mereka. Tubuhnya bergoyang dan dia terbang turun. Orang-orang di bawah tercengang. Orang ini tidak sederhana. Kedua orang yang memimpin kelompok itu mengerutkan kening. Namun, mereka segera mencibir. Ini bahkan lebih baik. Mereka membutuhkan beberapa orang jenius yang hebat. Oh San Monster City, klan bulan baru, apakah kamu ingin mati? Dimana Kilin berkepala sembilan dan pangeran pertama. Katakan padanya untuk turun ke sini dan mati. Setelah Lin Suan turun, suaranya yang dingin terdengar. Di antara orang-orang di bawah, beberapa dari mereka mengangkat kepala. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu dia. Mereka tercengang. Kedua pemimpin itu mengerutkan kening. Siapa anak ini? Beraninya dia bersikap begitu sombong. Setelah turun, dia berteriak di depan mereka. Bocah nakal, kau pikir kau siapa hingga bersikap sombong seperti itu? Turunlah segera dan berlututlah di hadapan kami dan tunggu penghakiman kami. Mereka berdua tampak sangat sombong. Lin Suan juga tercengang. Seharusnya tidak seperti itu. Orang-orang ini tidak mengenalinya. Orang harus tahu bahwa dia tidak menyamar. Ini adalah penampilan aslinya, dan semua orang di dunia tahu itu. Mengapa kedua orang ini masih berani memperlakukannya seperti ini? Apakah kalian berdua buta? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lin Suan mencibir. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Dua orang lainnya marah. Kau sedang mencari kematian. Nak, tahukah kau siapa kami? Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Bocah ini terlalu sombong. Hancurkan saja dia. Salah satu dari mereka mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Kekuatan itu sangat mengerikan. Bahkan Lin Suan pun terkejut karenanya. Ada yang tidak beres. Kedua orang ini tampaknya bukan orang biasa. Dia juga mengulurkan telapak tangan dan menepuk ke depan. Dengan suara, bang keduanya menarik kembali telapak tangannya. Lin Suan mengayunkan lengannya. Kekuatannya cukup kuat. Dibandingkan dengan para jenius biasa di kota suci, dia jauh lebih kuat. Siapakah kedua orang ini? Cahaya tajam muncul di matanya. Orang di seberangnya bahkan lebih terkejut lagi. Lengannya mati rasa akibat shock. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah orang ini adalah murid utama? Siapa kamu? Nak. Sebelum Lin Suan sempat berbicara, seorang jenius dari klan bulan baru di sebelahnya berbicara. Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah Lin Woody. Ya, bukankah kalian berdua ingin menemukan beberapa orang suci yang jenius? Lin Woody ini lebih cocok dari kita. Oh, dia Lin Woody. Kedua orang itu tercengang, lalu mata mereka berseri-seri dengan cahaya yang tak tertandingi. Anda Lin Woody. Kau lah orang pertama yang memadatkan seribu bunga dao. Benar sekali, ini aku. Lin Suan mengangguk. Siapa kamu? Kedua orang itu tidak menjawab, melainkan mencibir. Nak, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa memecahkan rekor? Mari kita tunjukkan kekuatan kita. Kedua orang itu mendengus, dan cahaya mekar dari tubuh mereka. Bunga dao yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi mereka. Mereka mekar dengan cahaya warna-warni, menerangi dunia. Lin Suan menghirup udara dingin. Salah satu dari mereka memiliki delapan belas ratus bunga dao, sementara yang lain memiliki bunga dao. Yang satu lagi memiliki seribu tujuh ratus bunga. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka berdua bisa memiliki begitu banyak bunga dao? Itu luar biasa. Bagaimana kabarmu, nak? Kamu terkejut. Izinkan saya katakan, kami meringkas bunga dao ini beberapa bulan yang lalu, jauh lebih pendek dari Anda. Benar, kami tidak masuk melalui pintu perunggu. Kalau tidak, Anda tidak berhak bersikap sombong. Mereka berdua menatap Lin Suan dengan jijik, tidak menganggapnya serius sama sekali. Lin Suan Zhu mengerutkan kening. Ada sesuatu yang tidak beres. Kedua orang ini bukan orang biasa. Pengikut kota suci tidak mungkin sekuat itu. Ketika ia berhadapan dengan formasi petir, Lei Zhen hanya memiliki lima ratus bunga dao. Tidak peduli seberapa kuat yang lain, mereka tidak akan bisa lebih kuat lagi. Namun, kedua orang ini jelas berada di luar imajinasinya. Mereka mampu memadatkan hampir dua ribu bunga dao dalam waktu sesingkat itu. Ini sangat tidak mungkin. Kecuali mereka telah membunuh banyak tokoh terkemuka secara berurutan. Tetapi mengapa dia belum pernah mendengar tentang orang seperti itu? Di antara kerumunan, orang-orang dari klan Bulan Baru dan kota Monster segudang mencibir. Huff, Lin Wudi pasti sudah mati kali ini. Meskipun mereka juga berada dalam situasi yang genting, tampaknya mereka sekarang punya kambing hitam. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Lin Wudi akan dibunuh. Alasannya karena mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan kedua individu tersebut. Siapakah kalian? Lin Suan bertanya dengan suara rendah. Dengarkan baik-baik, nak, kami dari Grand Desolation Mansion. Kami akan merekrut beberapa orang jenius sebagai bawahan kami. Anda seharusnya merasa terhormat karena kami menyukai Anda. Ikutlah dengan kami dengan patuh. Ini akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup Anda untuk bekerja untuk tuan muda kita. Rumah besar kehancuran. Lin Suan mengerutkan kening dan mendengus. Aku bertanya-tanya siapa mereka. Jadi mereka dari Grand Desolation Mansion. Aku sudah membunuh salah satu klon Huang Si San. Beraninya seorang murid utama bersikap begitu sombong di depan kita. Apakah kedua orang ini sudah gila? Keduanya menatapnya dengan jijik. Nak, sepertinya kau benar-benar bodoh. Tuan muda kita bukanlah murid utama. Dia bahkan lebih kuat dari murid utama. Bos kita telah memadatkan teratai emas Dao Surgawi. Ini jauh di luar imajinasimu. Jika dia ingin membunuhmu, dia bisa melakukannya dengan tatapannya. Jadi, patuhilah. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk hidup. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di Grand Desolation Mansion? Lin Suan tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Bahkan seorang murid utama pun tidak bisa sekuat itu. Lagi pula, jika mereka bukan murid utama, lalu siapakah mereka? 3879 Nak, aku akan beritahu kau sebelum kau mati. Dengarkan baik-baik. Tuan muda kita adalah anak ajaib dalam daftar pesiarah. Dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Daftar pesiarah. Pupil mata Lin Suan mengecil. Tak disangka ada makhluk seperti itu. Itu harusnya sebuah kemenangan. Mereka yang berhasil masuk ke dalam kemenangan adalah mereka yang paling kuat. Kekuatan mereka seharusnya melampaui kekuatan murid utama, tetapi mengapa dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Melihat Lin Suan terdiam, kedua pria itu mengira Lin Suan ketakutan setengah mati. Nak, sekarang kamu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Apakah kamu pikir kamu kuat hanya karena mengalahkan beberapa kultifator kota suci? Biar ku katakan padamu, kau jauh dari itu. Sekarang, patuhi kami. Melihat kebisuan Lin Suan, orang-orang dari klan bulan baru dan kota setan segudang mencibir. Haha, Lin Woody yang arogan akhirnya akan menundukkan kepalanya. Mereka senang melihatnya. Namun, begitu mereka tertawa, seseorang mendengus. Apa yang kalian tertawakan? Kalian juga budak. Silakan jelajahi gua itu. Kalau kamu lambat, aku akan mematahkan kakimu. Seketika wajah orang-orang dari klan bulan baru dan kota iblis segudang berubah jelek. Sial, mereka memang pantas mati. Mereka juga orang-orang hebat. Siapa di antara mereka yang tidak sombong dan berkuasa? Sekarang, mereka diperlakukan seperti budak. Sialan, kenapa aku ingin melihat Lin Woody melepaskan kekuatannya? Benar sekali, meski kami saingan dengan Lin Woody, aku ingin melihatnya menunjukkan keahliannya juga. Tidak mungkin, kedua pria ini pasti lebih kuat dari Lin Woody. Sialan, bukankah mereka yang ada di Pilgrim Roll Aktif di kedalaman planet Tianming? Mereka seharusnya tidak berada di wilayah yang sama dengan kita. Mengapa mereka keluar? Orang-orang ini menggertakkan giginya. Mendengar kata-kata ini, Lin Xuan tersadar. Ternyata ada sekelompok ahli tingkat atas yang masuk bersama mereka. Biasanya, mereka tidak berada di wilayah yang sama dengan mereka. Namun, karena suatu alasan, mereka datang untuk menangkap beberapa orang sebagai budak. Tampaknya mereka menemui masalah dan membutuhkan beberapa orang untuk menyelidikinya. Itu harus berupa formasi kuno atau batasan. Orang-orang ini benar-benar kejam. Mereka benar-benar menangkap para ahli kota suci dan menggunakan mereka sebagai kelinci percobaan. Namun, pihak lain justru datang mencarinya. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah daftar ziara itu sekuat itu? Cepatlah berlutut, bersujud padaku dan meminta maaf. Kalau suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku akan meninggalkan kalian berdua dengan mayat yang utuh. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Perkataan Lin Xuan membuat kelopak mata semua orang berkedut. Orang-orang dari kota iblis dan klan bulan baru berteriak kaget. Raja Iblis Agung yang sombong telah kembali. Mereka tahu bahwa dengan karakter Lin Woody, bahkan jika dia tahu dia tidak bisa menang, dia tidak akan diam saja. Seperti yang diduga, pihak lain hendak bergerak. Kedua ahli dari Grid Desolate Mansion terkejut dan wajah mereka menjadi gelap. Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Anda sedang mencari kematian sekarang. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Berlututlah dan mengapunglah, atau aku akan melumpuhkanmu. Kami akan membuatmu berharap mati. Orang-orang yang tidak bisa digunakan oleh Tuan Muda kita adalah musuh. Tidak perlu menahan mereka. Anda memiliki dua jalan untuk dipilih. Keduanya tampak sangat dingin, dan tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka. Mereka yang berani melawan, berlutut atau mati. Pilihanku adalah kau mati. Lin Xuan mendengus dingin, dan cahaya yang tak tertandingi meledak dari matanya. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Dua telapak tangan raksasa, yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyerang ke depan, dan cahaya yang mengerikan merobek kehampaan. Dalam sekejap, cahaya itu menyelimuti mereka berdua. Kau sedang mencari kematian. Keduanya meraung, dan pihak lainnya berani menyerang. Mereka menghindari serangan itu, dan wajah mereka menjadi gelap. Siapa yang akan bertarung? Keduanya saling berpandangan, dan lelaki kurus itu melangkah maju. Aku akan bertarung. Kenapa kau ingin bertarung satu lawan satu denganku? Kalian berdua tidak cukup. Mari berjuang bersama. Di sisi lain, Lin Suan melambaikan tangannya. Keduanya tampak dingin. Satu dari kami sudah cukup untuk menghadapimu. Pria kurus itu menyerbu ke depan. Delapan tinju sunyi. Ledakan. Tinju itu membawa aura yang sunyi dan menyapu lautan serta gurun. Lin Suan sepenuhnya diselimuti, dan tempat di mana dia berada berubah menjadi reruntuhan. Aura penghancur itu begitu kuat hingga membuat kelopak mata orang-orang di kota suci berkedut. Pria kurus itu menarik telapak tangannya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Kau tidak akan membunuhnya, kan? Aku akan menangkapnya dan menyiksanya sampai dia lebih baik mati. Orang lainnya mengerutkan kening. Pria kurus itu berkata, kami masih punya misi, dan kami tidak ingin menunda lebih lama lagi. Keduanya bersikap tenang, seolah-olah mereka bisa membunuh Raja Iblis yang sombong itu hanya dengan mengangkat tangan. Orang-orang di kota suci benar-benar tercengang. Inikah kekuatan Pilgrim Roll? Kedua orang ini bahkan tidak tercantum dalam daftar pesiarah, namun bawahan daftar pesiarah sudah begitu berkuasa. Mereka merasakan putus asa. Kalian berdua tidak ada apa-apanya. Apa yang perlu dibanggakan? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kehampaan yang memenuhi langit. Kemudian, sesosok-sosok melesat menembus kehampaan dan melangkah di udara. Sosok itu adalah Lin Suan. Tubuhnya tidak terluka dan dia bersinar terang. Meski kekuatan ini kuat, tetap saja tidak cukup untuk menyakitiku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan rasa percaya dirimu. Pada akhirnya, kalian berdua hanyalah bawahan. Jika kalian membiarkan Tuhan kalian bertarung, kalian mungkin bisa bertarung. Tapi kalian berdua tidak cukup untuk bertarung. Kamu masih hidup, keduanya tercengang. Mereka menoleh, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Beraninya kau meremehkan kami, mati saja. Lelaki kurus itu kembali berlari mendekat dan berubah menjadi aliran air. Ia merasa malu karena tidak dapat membunuh lawannya dalam satu gerakan. Hal ini merupakan noda hitam dalam hidupnya. Semut harus dibunuh dalam satu gerakan. Dia menggunakan Eight Desolation Fish lagi, dan kali ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Langit di depannya terus hancur, tidak mampu menahan kekuatannya. Para orang suci dan para kebanggaan langit kota iblis serta klan bulan baru gemetar. Dia terlalu kuat, bahkan jika mereka semua menyerang bersama, mereka tidak akan mampu menahan pukulan ini. Seperti yang kukatakan, kalian berdua tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Datanglah padaku bersama-sama. Lin Suan berteriak dingin dan menyerang. Beraninya dia tidak menghindar. Ria kurus itu mendengus dingin. Kali ini, pihak lain pasti akan mati. Namun, dalam sekejap, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tinju lawannya tampak semakin mengerikan. Bagaikan seekor burung gagak emas yang terbang di antara langit dan bumi, bertabrakan dengan delapan tinju kehancurannya. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan lengannya mati rasa. Pada saat yang sama, yang membuatnya semakin takut adalah bahwa setelah pukulan ini, tinju pihak lain terus berjatuhan seperti meteorit. Dalam sekejap, lengannya tertekuk. Berengsek. Dalam hal kekuatan dan fisik, dia ditekan oleh pihak lain. Mustahil. Dia meraung dengan gila, dan 1.700 bunga dao di tubuhnya mekar dengan cahaya. Tinjunya turun dari langit. Dia seperti seekor harimau ganas yang ingin menghancurkan apapun di dunia. 3.880 Lin Suan mengangkat telapak tangannya dan bola aura hitam berdenyut di atasnya. Mereka berubah menjadi rune hitam satu demi satu, dan dengan aura yang menakutkan, mereka menghantam ke depan. Lin Suan menarik tangannya setelah tiga tamparan berturut-turut. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Orang-orang di bawahnya tercengang. Apakah pertempuran sudah berakhir? Di langit, orang kuat dari Great Desolate Mansion meraung dengan liar. Dia ingin menyerang, tetapi saat dia berlari, tubuhnya cepat layu. Ada banyak rambut putih di kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya layu seolah-olah dia telah menua seribu tahun. Apa yang sedang terjadi? Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu meraung di langit dengan ketakutan tak berujung di matanya. Apakah kau pikir kau bisa melawan aku? Lin Suan menatapnya. Terus terang saja, kau hanyalah seorang budak. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Kau terlalu lemah dibandingkan dengan murid utama. Anda baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Kata-kata Lin Suan kejam. Orang-orang dari Great Desolate Mansion tidak tahan lagi. Anak Sialan, apa yang kau lakukan padaku? Hal ini terutama berlaku bagi pria yang telah berusia lebih dari seribu tahun. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bergegas mendekat seakan-akan dia sudah gila. Matilah demi aku. Semuanya sudah berakhir. Lin Suan menamparkan telapak tangan hitam pekat. Hukum kematian meletus dan menyapu ke depan. Bada hitam melanda seluruh dunia. Kemanapun bada itu lewat, tak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Us-us-us. Hukum kematian menghilang, dan setumpuk tulang putih jatuh dari langit. Ada seribu tujuh ratus bunga dao di tubuh Lin Suan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari klan bulan baru di kota setan segudang membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Sejujurnya, mereka juga berharap Lin Woody bisa menang sehingga mereka bisa bebas. Namun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lin Woody akan menang dengan mudah. Dia adalah seorang ahli dari Great Desolate Mansion. Generasi mereka tidak dapat melawannya. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Lin Suan. Selain itu, dia meninggal dengan cara yang aneh. Dia benar-benar berubah menjadi tumpukan tulang. Sial, apa sebenarnya yang digunakan Lin Woody? Mengapa orang itu menjadi begitu tua? Mengapa saya merasa dia mampu merenggut nyawa orang? Orang-orang ini merasa kepalanya mati rasa. Pakar lain dari Great Desolate Mansion meraum dengan marah. Sialan, beraninya kau membunuh orang-orang kami? Tahukah Anda orang macam apa kami? Jika kau membunuh kami, Tuhan muda kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bos kami merupakan pakar utama di Pilgrim Rankings. Jika bos Anda mengatakan hal ini secara langsung, mungkin ini berguna. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengancam saya. Mengenai peringkat haji, meskipun aku tidak tahu banyak tentangnya, aku dapat memberitahukanmu bahwa suatu hari nanti, aku juga akan dapat masuk ke dalamnya. Karena itu, atasan Anda tidak memiliki alasan untuk bersikap sombong. Sebaliknya, kalian bersikap angkuh dan sombong, tetapi kenyataannya, kalian tidak mampu menahan satu pukulan pun. Murid utama manapun pasti bisa mengalahkanmu, apalagi aku. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Memang benar mereka berdua kuat, tetapi bakat, garis keturunan, dan tekat bela diri mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid utama. Meskipun orang-orang ini pamer, begitu mereka meninggalkan planet takdir surga, para murid utama akan melampaui mereka. Itulah keuntungan menjadi seorang jenius super. Sekalipun mereka mulai terlambat dan tidak sekuat ahli lainnya, begitu diberi kesempatan, mereka akan terbang ke langit. Kemajuan semacam itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai orang lain dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Lin Suan memiliki banyak musuh, seperti Lei Zhen, Putra Mahkota Ketujuh, dan Kilin Berkepala Sembilan. Namun, Lin Suan belum memperlakukan kedua orang ini sebagai lawannya. Mereka tidak memiliki kualifikasi. Anak nakal, kau sombong sekali. Tunggu saja, aku ingin melihat apakah kau masih akan bersikap sombong saat Tuan Muda kita datang sendiri. Pria itu terbang ke langit, berniat untuk pergi. Apakah dia mencoba melarikan diri? Para orang suci di bawah tercengang. Mereka dipaksa menjadi budak, tetapi mereka tidak menyangka orang sekuat itu akan mencoba melarikan diri. Apakah Lin Woody menjadi begitu menakutkan? Kau tak bisa melarikan diri. Tetaplah di sini, Lin Suan berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu. Dia menerobos kekosongan, tak terkalahkan. Pria itu menghunus pedang panjang dan menebas ke segala arah. Aura sunyi memenuhi udara. Pria itu tahu bahwa Lin Suan sangat kuat dan tampaknya mampu mengambil nyawanya, jadi dia tidak berani melawan terlalu keras. Sebaliknya, ia mengandalkan skill ultimatenya yang mengerikan untuk melawannya. The Great Desolation Mansion memiliki kemampuan rahasia yang disebut Kitab Suci Great Desolation. Kemampuan itu sangat mengerikan, dan itu digunakan oleh pria ini. Aura ini sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan. Akan tetapi, kekuatannya tak terduga dan membuat rambut orang berdiri tegak. Lin Suan masih tak kenal takut, terutama ketika hukum kematian tidak ada habisnya. Dia menggunakan hukum kematian untuk membentuk banyak burung gagak kematian, yang menyerbu dan menyelimuti pria itu sepenuhnya. Tidak. Kehidupan pria itu cepat berlalu. Rambutnya memutih, dan usianya bertambah lebih dari seribu tahun. Dia ketakutan. Berengsek. Dia memotong lengannya dan menghancurkan dirinya sendiri. Suara gemuruh itu mencabik-cabik burung gagak hitam itu. Lalu, dia lari ke kejauhan. Lin Woody, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Dia melarikan diri dengan panik. Mau pergi, tinggalkan satu untukku. Lin Suan mengaktifkan hukum kematian sekali lagi, dan kawanan gagak abu-abu yang menutupi langit menyerbu sekali lagi. Dan kali ini, dia mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi, yang merangsang kekuatan lima kali lipat, menyebabkan hukum kematiannya meroket dalam sekejap. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatan itu sangat dahsyat. Kemanapun aliran hitam itu lewat, seolah-olah neraka hitam telah turun. Pada akhirnya, pembangkit listrik itu juga ikut terbunuh. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di bawah benar-benar tercengang. Mereka tercengang. Ini benar-benar keajaiban. Akankah murid utama mereka sanggup menahannya? Mereka tidak tahu. Sialan, Lin Woody ini terlalu menakutkan. Ya, siapa yang bisa menghentikan langkahnya? Sial, dia sepertinya tidak tahu hukum kematian seperti ini sebelumnya. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Dia memasuki pintu perunggu. Apa yang dia dapatkan? Apakah hukum semacam ini? Pada saat ini, orang-orang tersebut benar-benar ketakutan setengah mati. Lin Suan sebelumnya sudah sangat kuat, membuat orang putus asa. Sekarang, ada hukum tambahan yang hampir mati. Siapa yang bisa menolaknya? Lin Suan mengabaikan pernyataan ini. Pada saat ini, tubuhnya sedang mengalami perubahan aneh. Setelah membunuh pihak lain, dia memiliki tambahan 1.800 bunga dao. Jika keduanya dijumlahkan, jumlahnya sudah 3.500. 3.000 bunga dao dapat mengembun menjadi teratai emas dao surgawi. Pada saat ini, semua dao besar itu terjalin dengan cepat, dan mengalami perubahan yang mencengangkan. Di antara langit dan bumi, hukum menari-nari, dan aura merasuki. Akhirnya, terbentuklah teratai emas, yang bergoyang-goyang di samping Lin Suan. Terima kasih telah menonton!